Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Har Oke sekarang ada di pertarungan 3 vs 3 ya Bertemu dengan rank 19 ini Oke map Perairan Kuning konstruksinya ke air Merah konstruksinya ke darat Wah ke belakang ini, salah konstruksi kalau ini Oke sekarang sudah turun membangun galangan Ya beberapa kontainer berhasil kita ambil Ya disini berhasil diambil Keluar juga deltanya berwarna biru Ada delta juga berwarna ungu Wow ada 2 pemain yang turun ke air Kuning masih disini Masih belum gerak kaimannya Ini dilakukan pengintaian masih markas Sampai level 2 nih Pau level 3 ini Oke lanjut biru belum diintai Aduh sudah keburu mati nih Karena unit yang bisa diharapkan disini Karena unit yang harusnya bisa diharapkan disini ternyata tidak bagus upgrade-nya Aligaturnya jelek Jadi disini saya Menyiapkan hawk terlebih dahulu Daripada aligaturnya Ya ini hawknya juga manuvernya parah sekali Berputar-putar jauh sekali Sampai 2 kali putaran membentuk angka 8 Ya kita coba serang Ada pasukan fortrice Dan ada banyak Delta menuju B saya Disambut oleh 1 jaguar Kemudian hawknya saya tarik lagi Untuk membantu jaguar Karena targetnya si delta ini adalah untuk menghancurkan galangan milik saya Sampai sekali hawknya Oke delta biru berhasil dihadirkan Sekarang saya memiliki 3 hawk Dan datang lagi delta berikutnya Ada 2 delta Oh 3 delta datang Berwarna ungu Mencoba melanjutkan untuk menghancurkan galangan kapal saya Dia takut saya bermain aligator Makanya targetnya adalah menghancurkan galangan Ya sekarang hawk sudah 4 Dan kita akan segera naik ke markas besar level 4 Kuning disini bermain menggunakan jaguar grenadier Dan juga porcupin Sementara merah Disini bermain Armadillo dan juga grenadier Ya si biru sedang naik ke markas pusat level 4 Karena saya disini melihat ada galangan viking Dan dia naik ke markas pusat level 4 Saya khawatir musuh disini akan bermain menggunakan poseidon Makanya saya tetap membangun galangan aligator Walaupun upgrade nya jelek sekali ya Ya hijau sudah full use Sementara merah masih berusaha disini untuk menembus base berwarna biru Menggunakan grenadier dan juga armadillo Ada cyclone berwarna ungu Ini langsung saya bantu menggunakan hawk Tapi hawk nya datangnya telat sekali Oke sekarang berhasil menghancurkan cyclone Grenadiernya jadi lebih bebas Ya betul saja ternyata disini ada poseidon teman-teman Waktunya bagi saya untuk memproduksi aligator ya Sudah saya coba untuk membantu tinggerah dengan menyerang siwisnya tadi Tapi sekarang sudah kehabisan bahan bakar dan gampang tadi mati hawk Merah yang diincar adalah pabrik siwisnya terbidang dulu Padahal disini ada bangker Oke pabrik siwisnya berhasil dihancurkan Masukannya lenyap Dimakan bangker dan juga cyclone beserta poseidon Disini masih terus produksi Saya sedang produksi aligator dan sedang membangun pabrik kameleon Sambil terus produksi hawk Kuning sudah siap untuk melakukan serangan Saya bantu terlebih dahulu disini Saya melihat bahwasannya armor pabrik siwisnya agak lembek Makanya saya terus menyerang pabrik siwisnya ya agak tidak produksi Sebelah sini dari darat dan dari laut Sekarang armadilonya berusaha untuk menghancurkan bangker Ini si biru di markas head level 4 dari tadi ya Ya karena ranknya dia paling tinggi juga Oke hijau bermain menggunakan vertex ternyata Dia langsung menuntaskan apa yang sudah saya kerjakan tadi disini Pabrik siwisnya berhasil dihancurkan Stocknya saya tarik pulang Karena ada anti udara disana Sekarang sedang produksi kameleon Masih armadilo dan grenadier Hijau berhasil ditembus oleh si kuning Si kuning mau bermain menggunakan hero Kameleon sudah keluar Markas pusat pemain hijau sebentar lagi akan hancur Terhasil dihancurkan Sekarang tidak beralih ke permainan si merah menghadapi si biru Sefeknya masih ada ya ternyata Ini full Armadilo dan grenadier Oke saya bergerak menggunakan hauk Menyerang Si Poseidon ya Dan disini tiga alligator Saya juga saya dekatkan Untuk membantu partner saya Agar bisa cepat-cepat Tembus ke bed berwarna biru Ini Torpedo dan juga Poseidon nya Ampun sekali ya Untuk menghancurkan hauk saya Sekali serang terlukanya parah banget Oke tiga alligator bawaan pabrik memajuin Menyerang Poseidon Di sini juga sudah ada satu dan ada aligator berikutnya Oke Poseidon nya berhasil dihancurkan Sekarang aligator melawan hammer dan juga fortress Tiga alligator melawan satu hammer dan empat fortress Aligator gampang sekali di Kurangi HP nya oleh hammer ya Sekali tembak HP nya kurang banyak Aligator berikutnya saya dekatkan juga Dan disini pastikan Jaguar, Camelion dan Forty pin yang tertinggal sebentar lagi juga akan ikut bergabung Saya sedang naik markas pusat level 5 ini sambil produksi hauk Oke bankernya sudah berhasil dihancurkan Tentunya ini harusnya sudah lebih gampang untuk terus masuk Kalau sedang naik pabrik seus lagi dia Belum tempat produksi ini Pabrik-pabriknya berhasil dihancurkan Ada delta terluar Sekarang saya maju dengan Camelion Forty pin saya tertinggal di belakang Karena produksi memang paling terakhir tadi Ada Cyclone Tapi cuma satu lah Aman lah Sambil membukur kubin juga Masih aman-aman saja itu Oke markas pusat si biru berhasil dihancurkan Tinggal pemain berwarna umur di sini Ini sedang produksi hero ya Tuh Tidak ada 2 Poseidon Tiga Poseidon Ternyata si ungu juga bermain Poseidon teman-teman Oke sebentar lagi base ungu juga akan kehilangan markas pusat itu Ini sebuah Saya memanculkan HAWK Mana yang akan diserang Menggunakan 6 HWK 6 atau 8 6 Iya disuruh kembali Iya biar apa ya Seri-seri dia nyerang Sekarang sudah temui Sisi pulang Kontraknya armadillo Atau menghancurkan Bangunan Ditinggalkan Biar apa ini ditinggalkan Terhantirkan pose dan Sumber daya saya sampai 3600 Ini kalau di map ini penguasaan Lalu penting sekali Ya teman-teman terbisa adalah resisten Karena alih kata lebih seribu Sekarang untuk membatas di ruang klasertex Kalau bisa dikuasai oleh musuh Maka musuh juga biasanya banyak Memproduksi pose Jadi harus bisa domina di air Oke teman-teman terima kasih Semoga tayangannya bermanfaat Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Terima kasih telah menonton!